Kemudian untuk kadarnya, berapa nikuh zakat yang harus dikeluarkan dan dari jenis apa zakat nikuh ditunaikan? Zakat fitrah itu ditunaikan dari kutul balat. Kutul balat menikah makanan pokok satu negeri. Ini enten Indonesia apa? Beras. Apa? Beras. Enten Indonesia beras. Beras. Nek mungkin di negeri lain seperti Timur Tengah mungkin bisa berupa syair, gantum, ataupun yang lain. Bahkan dulu kurma. Bahkan saya sempat membaca bahwa ada pernyataan sebagian ulama saat ini. Zakat di Timur Tengah pun pakai kurma ini masih akhirnya masih dipertimbangkan sah tidaknya. Sebab kurma saat ini sudah berubah sampai pun di Timur Tengah bukan makanan pokok. Jadi hampir tidak ada orang Timur Tengah yang makanan pokoknya kurma saat ini. Dulu masih banyak zaman Nabi, tapi sekarang pun ganti gantum, mbak, roti. Kurma sudah berubah menjadi buah. Buah pelengkap bukan makanan pokok. Untuk di Indonesia menikah, berupa beras. Kemudian kadaripun satu sok. Satu sok itu empat mud. Ya, makanya hati saya tahu kan berbunyi apa? Soan min tamrin atau soan min syair. Satu sok ini itu empat. Apa? Empat mud. Kalau dikonversi dengan ukuran kilogram, kurang lebih menikah 2,5, 2,5 kilogram beras. Itu sebenarnya 2,4 sekian, tapi dibulatkan oleh para ulama jadi 2,5, 2,5 kilogram. Entence yang berpendapat 2,75. Entence yang berpendapat 3. Tapi minimal apa yang diamalkan di negeri kita Indonesia nikum pun sah, 4,3, eh 2,5 kilogram nikum pun sah. Sesuai dengan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan juga DSN, Dewan Syariah Nasional, MUI. Dan juga Basnas, Badan Ambil Zakat Nasional juga menetapkan segitu. Tapi misalnya panjeningan pengen lebih hati-hati, saya pengen mengeluarkan lebih dari 2,5, 2,7 apa digenepi 3 kilogram. Itu boleh-boleh saja dan itu bagus. Sebab mungkin sisa ini dari yang wajib ini dihitung sebagai apa? Soda kok. Ini pengen aman 3 kilogram. Ini kan saat ini kan sedang krisis apa? 6 B krisis beras. Harga beras melambung tinggi. Ya seperti ini. Aceng ditelung kilo ya, rada lumayan. Sepokoknya 2,5 insya Allah mpun sah nih. 2,5 saja mpun sah insya Allah. Bolehkah zakat fitrah dikeluarkan berupa uang? Kalau menurut mayoritas ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, zakat fitrah menikau tidak boleh dikeluarkan berupa uang. Harus berupa makanan pokok. Tapi menurut satu madhab, Ngi Menikau Madhab Hanafi'ah, Imam Abu Hanifah, Menikau membolehkan zakat fitrah dikeluarkan berupa kima atau uang, nilai. Jadi Bapak-Ibu sekalian, maka dalam hal ini, saya pribadi, kami pribadi, menganjurkan kepada jamaah sebisa mungkin usahakan yang zakat fitrah berupa beras mawon tapi misalkan kita mendapatkan sebagian kaum muslimin zakat fitrah memakai uang dipersilahkan karena sudah merujuk kepada madhab yang muktabar kemudian madhab hanefiah imam abu khanifah oleh karena itu sebagai panitia zakat ini perhatian untuk para panitia zakat itu sebisa mungkin bijak dalam hal-hal seperti ini dalam masalah khilafiyah kalau misalkan ada sebagian masyarakat kok tiba-tiba datang mau zakat fitrah bawa uang jangan ditolak apalagi dialihkan untuk bayar ke masjid lain tapi tidaknya diterima sekalipun mungkin beda dengan pendapat panitianya tapi setidaknya sudah ada ulama yang membolehkan mungkin menikah dari ulama madhab hanefi imam abu khanifah rahimahullah ta'ala bahkan sebagian lembaga fatwa dunia itu saya baca ini malah yang lebih aula saat ini sampai memutuskan uang karena fleksibel itu pendapat maksudnya jadi kita untuk masalah khilafiyah istiadiyah monggo tidak perlu terlalu kaku kita akomodir semua masyarakat yang mau zakat pakai beras diterima yang mau zakat pakai uang juga diterima insyaallah baik semua dan itu sudah berlandaskan dalil semua jadi itu sudah punya argumentasi ilmiah dan dalil masing-masing kewajiban kita mengakomodir merangkul semuanya supaya tidak ada yang nantinya malah tidak jadi zakat karena ditolak ketika mau zakat pakai uang